Tapi kayak kode kayak aneh Potol Ini nih Potol Mana sih yang putih itu Boleh lihat, kalau bisa menangkap mobil yang berani bisa buka disini kan Kira-kira yang akan bukanya dimana? Amis, amis Helik 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 Terima kasih telah menonton 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 makanya ini tadi kakak bisa renovasikan atau masih apa lagi ini aku sengaja renovasi karena ada sesuatu yang aneh gitu loh oh iya sementara kalau sementara di depan ya jadi itu ya lagi pada renovasi ya itu kamu renovasi karena karena kan seminggu ini agak udah mau seminggu ya hampir ada aneh gitu biasanya tuh laris-laris aja omset oke tapi ya itu tiba-tiba kayak kayak menurun banget drastis gitu loh oh maka dari itu kamu pikirnya itu apa karena kurang menarik apa gimana kamu renov makanya aku ubah konsep tempatnya gitu cuma aku tuh tiba-tiba namun ada alat itu tuh gak tau tuh yang itu apa yang ini apa yang ini tapi tuh bentar bentar ini bukan aku ngefitnah ya Yus ya bukan aku ngefitnah maksudnya itu bukan punya kamu sendiri bukan ya ngapain aku nelfon dong ya maksudnya barangkali punya dia sendiri terus dia membuang tuh lho kar soalnya gini ini bukan aku Susan ya bukan aku gimana aku ada kenalan dia tuh punya warung juga warung dia mainnya gitu kan nah dia tuh bilang sama kakak itu dia tuh wah aku tuh kena santai padahal dia itu bahasa kasar nih dia tuh mau manfaatin kakak doang untuk jasa buang pesugianya dia sendiri loh tau maksudnya tapi itu sumpah itu gak punya kamu betul kamu gak mainnya gitu kan soalnya gini kalau itu sampai punya kamu sendiri dan nanti misalkan kakak coba untuk buang ya takutnya balik ke kamu lagi iya pasti kalau ini aman ya berarti pokok anda oke bener oke jadi sobatornya kalau kalian lihat ini sobator ya ini ya berarti ya putih ini ya iya cuma tebal ya kalau misalnya gak apa maksudnya berani bisa buka disini kan kira-kira enakan bukanya gimana bukanya amis amis kaya bukanya bukanya dimana disini aja deh iya orang-orang gak tau kan bikin apa buka-buka bukanya sih kakak aja deh kalau terus tangga aku gak berani kaya gini oke aneh banget kan biasanya ini berarti emang kiriman kalau emang bukan punya kamu ini biasanya berarti ini adalah sebuah kiriman iya kan kalau orang-orang kiriman itu biasanya itu nih kamu coba pegang kamu dulu kan gak pernah bilang sama kakak nih kamu kan katanya dulu pernah juga dapat kiriman dulu di warung sebelumnya jadi sobatoror itu punya sebelumnya sebelum buka disini ada warung lagi kan dan itu kamu juga itu kan itu paling wah kamu juga dikirim-kirimnya gini kan cuma kalau benda kayak gini aku gak berani buka makanya aku langsung tampon kakak oke nanti kamu cerita ya habis dari ini ya oke sebetulnya aku bakal coba buka dulu ini kita dalam arti kita gak tau ya kita gak ada sekongkola atau apapun ya ini bener-bener real apapun itu sebetulnya ya dan emang ini faktanya seperti ini ini berarti memang ada yang gak suka sama kamu kalau memang ini ini bener-bener gak ada hubungan ini kamu udah tanya sama papa kamu enggak dong hah jangan sampai nanti barangkali mereka buat ini kan bahaya jadi lebih lebih aman barangkali punya barangkali punya bapak kamu enggak ngapain kayak gitu lah sumpah tapi kalau misalkan tapi ini aku peringkatnya terakhir loh kalau ini sampai aku buka dan aku buang kalau ini ada hubungannya sorry ya ada hubungan sama keluarga yang kena keluarganya kamu loh aman hidupan itu aman oh isi karena kok apapun dia kayak gitu lah kan bownya bownya tuh kayak anjir gitu loh anjir gitu loh ada bunting gak tau amakan tapi kan gak kayak meletak gitu kan meletak sama kamu gak bow meletak kayak bow kayak bow ada darah gitu gak sih eh gimana sih cara bukanya gak tau sebelum sebelumnya kan gak pisau ngapisau pisau ini ada gak ini bow-bow banget ntar eh kan apa ya kayak gitu ya bow banget aku tau aku tau enggak enggak aku tau dalemnya apa nih apa tuh eh kamu ada tuh pernah bilang sama kakak kamu punya karyawan selalu keluar ya selalu keluar kamu punya karyawan kamu punya karyawanmu ya yang kayak gini ya karena beberapa kali ini juga ada di review online ada yang negatif itu ada dampak dari karyawan mungkin karena kan kita ditinggal kan kalau emang gak suka sama orang itu menghalangkan segala cara untuk menjatuhkan orang tersebut oke nih, ini pucuk-pucuk dulu ini tuh ius, kamu lihat sama gak seperti yang waktu lagi kamu warung itu apa gimana nih sama aja sih ini tuh cuma ini lebih parah, ada paku-nya ada paku ada paku kalau rambut berarti kan ya tahu ya itu tanah kuburan dia tanah kuburan itu, sumpah gak buang tanah kuburan baunya ya ini harus dibuang, harus dicari tempat itu ya kembali kesananya dan biar gak ini ya karyawan kalau buang tadi karena ada yang cuma ada kerasa gak kerasa hitam ada sih coba-coba oke sobat doror ini sih dugaan ya bukan dugaan ini dalam artinya baru dugaan ini kan coba kan kamu coba kan kamu coba kan coba kan kamu 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 cium deh bawah ini ya sebelum itu deh kamu kan ini kan kamu ya kan nah sobat doror sekarang kita sudah ada di dalam mobil saya dan karena di luar agak berisik sobat doror ya jadi ini tadi mana kerasa kemana nah nanti ini sobat doror ini bakal aku kuburin ya di tempat yang tepat dalam artinya bukan di tempat yang sembarangan juga adalah nanti aku coba bilang sama paman saya karena paman saya juga alih dalam hal seperti ini biar ini tuh gak salah tempat ya sobat doror nah jadi ini aku udah ada sama Yusri lagi Yus aku tuh pengen tau kamu tuh kan buka usaha warung bebek empang ini sudah kalau yang disini sudah berapa lama kalau yang disini kalau yang disini kalau yang disana kan jadi dia tuh buka dua kali ya dua kali ya yang yang satu itu di jalan satu di warna tegal yang kedua ini di jalan apa ini ini kartini kartini nah yang dulu itu kamu kan kalau gak salah dulu pernah sempet nantang kakak tuh di warung kamu yang pertama katanya yang kamu bilang di gudang itu adalah kayak sarang gendrowo kayak gendrowo kakak berani gak kakak kalau masuk nah kakak berani tuh emang ada suara-suara gitu sobat doror jadi di warung yang pertamanya dia itu emang akak creepy ya dan bangunannya bangunan-bangunan lama nah kamu juga katanya kan sering dapat hal-hal gaib tuh mungkin kayak ada yang menyerang kamu mungkin secara santet dan apapun itu ya nah kamu coba bisa ngeceritain singkat aja deh sama sobat doror itu gimana perjalanan kamu tuh gak enaknya waktu disana itu sampai kamu kena santet ya gitu kalau disana sih pertama lingkungannya ya karena lingkungannya sama rumah tersebutnya itu kayak udah lama gak kepake hampir satu tahun lebih berarti udah kosong lama satu tahun lebih udah kosong bener-bener kosong sampai dijual gak laku-laku sampai sekarang gitu begitu aku pertama masuk udah setahun lebih kan kayak debu udah dimana-mana sampai tebal banget gitu oh iya 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 dan gawanya udah kayak lembab lembab doang terus muntah kalau orangnya gak kuat tuh masih muntah ya muntah muntah itu udah beda ya kayak bangunnya sudah terpengkalai lah udah kayak ada istana jinnya oke oke terus itu kalau ada orang makan tuh ada tuyu lewat terus nenek-nenek di warung itu pernah didatangin orang juga kan ya katanya banyak beberapa kali karena aku nyari aman kan manggil orang pinter beberapa kali tetep tetep song aja gitu wah terus disitu tuh aku kayak wah ini parah nih sampai penjualan kan gak balance gitu kan pada saat disini pindah puji syukur kastis laku cuma karena hampir seminggu yang tadi aku bilang iya gak ada ya aneh ya terjadi sama seperti waktu lagi yang masa lampau gitu ya dan emang bener berarti-berarti itu Yus ada yang gak suka sama kamu Yus gitu loh antara gak suka sama ke Yusri atau sama papahnya mungkin iya mungkin apa mungkin ada saingan bisnis gitu yang mungkin sama-sama di bidang makanan juga gitu makanya sekarang aku tertutup kan dalam artian ya beberapa kali sempat ada sih karena kan di rumah itu sama depan garasinya benar-benar plong jadi ya puji syukur dapat titipan puji Tuhan iya puji syukur mah yang buat nyanyi di gereja puji Tuhan puji Tuhan kelihatan loh tapi kan kamu kan kamu muslim kan Alhamdulillah harusnya ya luar masuk aku kan beli barang kan beli barang kayak mobil tuh hampir beberapa kali emang bener-bener beli-beli ganti kayak gitu terus ya ada yang ngomong ada yang sampai ngirim ke rumah sampai kirim ke rumah oh berarti pernah ke rumah juga gak cuma di tempat usaha juga karena bapak ibu hampir mau pisah gitu kamu katanya dulu pernah bilang ibu atau bapak kamu pernah kena serangan juga ya pernah si ibu sih ibu pas waktu warung yang disana karena warung disana emang bener-bener selain keramat saingannya uang gak sehat saingannya karena di Indonesia kayak gitu ya iya iya gak ada yang kosong sebenernya itu gini yus sebenernya itu kita kembali ke mindset ya kita ke mindset ini kan berarti kan kasusnya kan santet menyantet semua kembali ke mindset kita kalau punya iman kuat kita ibadahnya kuat kita dekat ibadahnya kita tuh bener-bener dekat dan di jalur Allah ibadah dari jalur Tuhan itu kita gak ada yang bisa kena santet kita kan karena kita masalah Indonesia dalam arti kita percaya dengan santet kita percaya dengan hal mistis akhirnya kita main mindset paham gak tonton nih ibu kamu sebenernya ibu kamu itu sebenernya bukan kena santet tapi dia kena mindset paham gak maksudnya sebenernya tapi maaf ya ibu kamu ibadah rajin nah ibadah rajin pun kamu bisa sampe kena itu kenapa bukan karena ibadahnya kurang rajin apa gimana bukan tapi disini dia kena mindset jadi ketika ibu kamu ketakutan ibu kamu punya mindset yang bener-bener dalam arti berpikir bahwa wah aku bakal kena santet ini bakal gini nih akhirnya imannya tuh jadi anjlok dan hal-hal goib itu kamu nyerang betul tapi kamu percaya hal goib kan percaya dong percaya dong hal goib itu ada karena di kitab suci malapun mengatakan hal goib itu ada iblis malekat dan ada nah tergantung berarti kan tergantung masalah kita gitu kalau maksudnya kayak ini cara-caranya gimana barangkali suatu saat next time kamu tuh nanti bakal kena kayak gini lagi atau hal-hal kayak gini lagi caranya adalah bodo amat kamu gak perlu harus kakak dateng tinggal kamu buang aja sebenarnya ini sebenarnya tinggal buang-buang aja cuma memang terkadang harus dengan orang-orang yang sudah ahli atau gimana biar kita gak salah itu gitu kan karena kita harus kasih juga asupan buat dia dong maksudnya dia tuh message-nya seperti apa kan kalau dia asal-asal buang nih contoh ya dia buang nih tempat sampah apa gimana tapi dia message-nya apa ah habis ini aku kenapa ya habis ini aku gimana ya ya percuma gitu loh apa gak karena ketakutan dalam diri kita apa ketakutan dalam pikiran kita itu yang membuat kita tuh down kita tuh jatuh kita tuh hancur gitu loh orang sih kali ya nah kita harus beri-beri orang sih betul nah berarti kan kamu ini kan sudah kenapa mungkin ya ini kenapa warung kamu sepi karena kamu sudah dikuasai kegelapan dalam artinya dikuasai kejahatan kuasai sama setan karena kamu ketakutan nih ibadahmu sama ketakutanmu lebih banyak ketakutanmu akhirnya bener tuh yang kamu pikirin message-mu bilang aduh gak laris nih aduh gak laris akhirnya bener gak laris nah berarti kan habis ini kamu coba mencetak apa sugesti kamu tuh oh aku udah habis ini rame besok aku rame nih besok rame nanti kalau besok kamu mau rame ya kamu kubungin kakak rame kak ada perbedaan nah tinggal nanti kakak minta bebeknya satu oke oke makanya ini aku langsung renov kan soalnya beberapa kali tuh kan emang sarangnya hantu kan itu tempat-tempat yang kumuh gitu ya iya betul lembab bener-bener beberapa kali karyawan ada yang kayak sus kayak ya kamu sering ngotong di karyawan juga kan cuman yang terakhir itu agak aneh emang sih mereka keangeneh dan apa ya gak suka berbersih gitu loh oke 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 corok gitu kan corok tapi kan aneh kan kalau ya tempat kerja tapi kayak ada maksud lain gitu bukanya susun iya iya dan ternyata ada emang kita harus pilih-pilih orang sebelumnya karena aku pilih-pilih orang itu gak pake yang ngelamarkan yang mending skill lah tapi ternyata itu enggak juga sih oke ya kita harus bener-bener loh ya makanya nyanyi reno semoga ya bisa laris lagi ya oke lah bersih lagi sobat doror yang mau dateng orang yang ditegal bisa langsung ke bebek empang di jalan kartini sobat doror yang jadi kayak promosi jatuhnya tapi emang enak emang enak makanya kan bebeknya enak kok bisa gak laris gitu kan tapi kamu tau gak nih karena kamu tau gak ilustrasi kenapa misalkan ada ilustrasinya nih ilustrasi ya hanya orang-orang yang percaya yang tau kalau warung sudah kena santai atau kena guna-guna kamu tau gak pandangan orang awam itu ketika ngeliat warung kamu seperti apa ya tutup tutup warung dia tutup padahal dia buka ya atau enggak atau enggak ada yang lebih parah lagi ketika ngeliat warung dia itu kayak rasanya itu kayak kan di depan parkir kan kayak jijik gitu loh di depan parkir orang kan kalau seringnya tuh mobil parkir langsung turun itu parkir ngeliat dulu oh ada adik gitu ngeliat dua menit semenit itu pasti itu pasti oh mungkin di geraknya kayak tutup ya ada beberapa kali tempat tiga temen aku ya ya kok tutup sih lah tutup kapan aku tutup aku buka terus bener kan oke lah jadi ini kita banyak belajar dari pengalaman seperti ini kedepannya kita jangan pernah takut apapun itu cuma memang kalau kamu untungnya beruntungnya kamu punya temen yang bisa ngerti gini ya kamu langsung calling lah temen kamu untuk hal seperti ini intinya tapi ya kembali ke message kamu kalau kamu punya message yang kuat hal goib hal apapun itu pasti kalah kamu gak maksudnya gampang sepele aja kok intinya gitu aja intinya kalau selama kamu takut ya kamu akan ketakutan terus sama hal tersebut gitu loh oke yus terima kasih yus ya ya sama-sama terima kasih ya yang penting jangan lupa bebeknya besok ya besok ya besok ya besok ya kalau laris ya oke sobat-sok gitu aja untuk video kali ini ya semoga kita dapat pelajaran yang berguna untuk kedepannya saya steveldefander dan sekar mampir turut diri see you next video dan makasih yusri ya semoga kedepannya jauh lebih baik lagi warung kamu laris dan dijauhi dari segala hal yang koib oke salam horor selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati